Hampir sepekan, 11 penambang terperangkap di lubang galian tambang emas di Desa Ranah Pemerap, Kabupaten Merangin, Jambi. Upaya evakuasi terus dilakukan, namun hingga Jumat pagi belum satupun korban berhasil ditemukan. Ya, besok, karena tergantung ini, dan jelasnya aktivitas ini tergantung mata merangin. Kalau teman-merangin, tidak ada penambahan hujan atau cuaca baju, dan surut mata merangin, jadi surut. Sini kan ada titik, 4 titiknya, tambang yang atik ini, yang gak atik pun jepul ke sini. 13 pompa air dikerahkan untuk mengeluarkan material rumpur. Namun, evakuasi terkendala curah hujan tinggi. Rencananya pencarian akan melibatkan petugas BMKG. Kita akan coba berkormasi dan memantau terus dengan BMKG, kira-kira berdiri 3 hari ke depan, jam per jam. Walaupun itu memang memungkinkan, itu kurang dulu. Tapi berupaya dan berusaha terus untuk tetap bisa melakukan evakuasi terjadi di tabang peti. Hujan deras Senin lalu sebabkan sungai Batang Merangin meluap. Arus deras membawa material rumpur hingga menutup lubang tambang emas ilegal di desa Renah Pembarap. Sebelas pekerja tambang terperangkap di dalamnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.